Beredar informasi di media sosial dengan narasi, gara-gara pil koplo, cewek cantik curi motor, di daerah Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilansir dari Tribun Jateng. Kapolres Magelang Kota, AKBP Yolanda Evalin Sebayang, mengungkapkan fakta-fakta terkait hal tersebut. Yolanda menyatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 12 April 2023, di Dusun Kuanchen, Desa Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Sementara, Polsek Bandongan menerima aduan warga yang kehilangan sepeda motor di daerah tersebut pada Kamis, 13 Maret 2023, sebelumnya akhirnya ramai di media sosial. Tidak lama, remaja itu berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Bandongan, hasil klarifikasi, kata Yolanda. Diketahui bahwa remaja 15 tahun itu baru saja minum pil koplo sebelum mengambil sepeda motor milik Kepala Dusun Kuanchen, Yolanda menyebut remaja itu tidak berniat mencuri, dijelaskan, motor metik itu dapat dihidupkan tanpa menggunakan kunci kontak. Setelah berhasil dihidupkan, dia kemudian naik motor berkeliling sampai lapangan rindam kota Magelang berjarak belasan kilometer dari Bandongan, menurut Yolanda. Sebelum kejadian ini, dia sudah beberapa kali mengonsumsi pil koplo, bahkan sejak. Kelas 7, kemudian saat kelas 8 dia dikeluarkan oleh pihak sekolah, sejak bayi, lanjut Yolanda, remaja tersebut tidak diasuh oleh kedua orang tuanya namun dengan neneknya di daerah kota Magelang. Yolanda kembali menekankan bahwa fakta yang ditemukan polisi tidak adanya niat seseorang untuk menguasai barang tersebut, pelapor pun sudah mencabut laporannya sehingga proses hukum kasus ini tidak dapat dilanjutkan alias selesai. Fakta lain diperoleh, remaja tersebut sedang dalam pengawasan dan penampingan tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP4KB, kota Magelang sejak beberapa waktu lalu, ada pun tim yang mendampingi diantaranya ada yang dari psikolog dan pakar hukum. Meski begitu, pihaknya terus berupaya mendampingi dan fokus pada perbaikan mental anak sampai dia benar-benar bisa kembali bergaul dengan masyarakat dengan baik. Terima kasih telah menonton!